Maraknya begal sepeda tidak membuat warga khawatir. Warga tetap lorah-raga di masa pandemi untuk menjaga kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari Minggu pagi memanfaatkan libur panjang akhir pekan bersama keluarga dan warga Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia. Anies juga memantau langsung kondisi para pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia. Atas maraknya kasus pembegalan, Anies menghimbau para pesepeda berhati-hati saat berolah-raga dan menghindari melintas di jalan yang sepi. Saya bersyukur bahwa lebih banyak lagi warga yang menggunakan sepeda, kita ingin lebih sehat warga Jakarta, sebuah kepolisian, Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa patroli-patroli yang dikankan kita menjaga kejalanan, bisa lebih mencegah terjadinya tindak kejahatan di jalanan. Selain aparat kepolisian, petugas di sub setiap harinya diterjunkan untuk mengamankan jalur sepeda sepanjang 63 km. Diduga pelaku begal sepeda memanfaatkan waktu sepinya petugas, karena penjagaan di jalur sepeda hanya dilakukan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Warga diminta untuk lebih meningkatkan kuas padaan dan tidak bersepeda seorang diri. Terima kasih sampai jumpa di sabone Terima kasih telah menonton!